Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kita yang bersedih karena terhambat untuk mudik pulang ke rumah Mudik semuanya akan kita larang Dan masih banyak sekali kekhawatiran dan kesulitan-kesulitan yang lain Tapi irwanifillah sebagai seorang muslim Kita dilarang untuk berputus asa dan rahmat Allah Maka sudah seharusnya bagi kita untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan Seperti tilawah Berbanyak ibadah Dan berbanyak doa kepada Allah agar wabah ini segera diangkat dari muka Karena yakinlah irwanifillah Musibah yang saat ini sedang kita rasakan bersama Hanyalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita Dan untuk meningkatkan derajat bagi mereka yang bersabar dan bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 Amah hasibatum an tadakhulul jannata walamma yaatikum matalul ladhina khalau min kablikum Masat humul baksa'u waddarra'u wazulzilu hatta yaqul al rasul wal ladhina amanu ma'ah Mata Nasrullah ala inna Nasrullahi qarib Apakah kalian menyangka akan masuk ke surga Sedangkan belumlah datang kepada kalian ujian yang menimpa kaum-kaum terdahulu Sehingga rasul yang sedang berada bersama mereka mengatakan Mata Nasrullah kapanlah datang pertolongan Allah Tetapi ikhwanifillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira Ala inna Nasrullahi qarib Sekali-kali tidak Pakai yakinlah bahwa sesungguhnya Nasrullah kapanlah Allah Sangatlah dekat Oleh karenanya ikhwanifillah Marilah kita sering mengadakan tangan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga kita dalam kesehatan Agar kita dapat beribadah kepada Allah dan meningkatkan ketakuan Anakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda